Kalah telak, Kapten PSIS Semarang akui ketangguhan Persipura Jayapura PSIS Semarang menelan kekalahan terbesar dalam petualangan di BRI Liga 1 Tim Laskar Mahesa Jenar dihajar Persipura Jayapura 4 gol tanpa balas dalam lanjutan pekan ke-33 BRI Liga 1 di Stadion I Gusting Murah Rai, Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022 Kapten PSIS, Walles Costa mengakui keunggulan tim lawan dalam laga tersebut Kami semua tahu hari ini melawan tim cukup kuat, karena Persipura berjuang agar tidak turun ke Liga 2 Ini bukan harinya PSIS, kata Walles Costa usai pertandingan Meski demikian, back asal Brazil itu berharap seluruh elemen tim PSIS Semarang segera melupakan kekalahan telak tersebut Setelah ini kami lupakan kekalahan hari ini, dan fokus ke laga berikutnya, tegas mantan pemain Persela Lamongan tersebut Dengan kekalahan itu, PSIS Semarang gagal menggeser Persija Jakarta dan masih tertahan di posisi 8 dengan 43 poin Sementara bagi Persipura, tambahan 3 poin itu memperpanjang asa dan harapan untuk bertahan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia Predator milik Borneo FC bisa jadi opsi ganti Cefon Walles di PSIS Semarang, ini statistiknya PSIS Semarang tengah banyak dirumorkan akan mendepak bomber asal Jamaica, Cefon Walles di akhir musim Hal itu bukan tanpa dasar, mengingat performa Cefon Walles di PSIS Semarang tak kunjung membaik Didatangkan pada awal putaran kedua yakni pertanggal 5 Januari tahun 2022, Cefon Walles tak kunjung beri catatan statistik terbaiknya Tercatat, pemain kelahiran Spanish Town itu telah menorehkan 10 pertandingannya di Liga 1 2021 Dari 10 pertandingannya di Liga 1 2021, Cefon Walles hanya mampu catatkan 1 gol bagi PSIS Semarang Cefon Walles tak terlihat dipasang pada starting line-up Laskar Mahesa Jenar Satu laga ia diturunkan dari bangku cadangan, dan dua laga lainnya tak turut dibawa oleh PSIS Semarang Dengan kondisi itu, tak ayal jika namanya diprediksi kuat akan dilepas oleh PSIS Semarang pada bursa transfer akhir musim mendatang Satu nama milik Borneo FC ini bisa dijadikan opsi untuk didatangkan oleh manajemen PSIS Semarang untuk musim depan Mengingat kontraknya akan usai bersama Borneo FC pada tanggal 23 Mei tahun 2022 Lantas, bagaimana peluang PSIS Semarang untuk menggaet Francisco Torres dari Borneo FC? Dilansir Tribun Wow, peluang PSIS Semarang untuk mendatangkan Francisco Torres terbuka lebar Selain itu, statistik Francisco Torres di Borneo FC hingga pekan ke-32 Liga 1 2021 terhitung sangat mempuni Striker berusia 32 tahun itu mampu torekkan 14 gol dan satu asisnya dalam 28 laganya di Liga 1 2021 Lebih lanjut, jika PSIS Semarang mendatangkan Francisco Torres musim depan Maka ia diprediksi tak akan membutuhkan waktu lebih untuk adaptasi Mengingat Torres telah tiga musim berada di Liga Indonesia bersama Badak Lampung, Barito Putera dan Borneo FC Patut dinantikan akankah PSIS Semarang menaruh minatnya kepada Francisco Torres untuk gantikan Cefon Wals Atau justru ada nama lain yang sukses digaet manajemen PSIS Semarang untuk lini depannya musim depan Terima kasih telah menonton!